Oke, kita kembali lagi di... Hai, di Rans Entertainment. Tapi, wah, kayaknya dulu. Kau misin ya, aku seber gua begini, nih. Ya, pastinya kita bisa mau main film After Matthew. Nah, buat yang pada lupa, sekarang boleh dong pernalan diri lagi satu-satu. Halo, nama saya Dari Satria. Saya di sini berperan sebagai Isa. Isa! Halo, saya Ciko Kurniawan, berperan sebagai Zaki. Iya, Zaki. Halo, rama aku Arir Ham. Di sini berperan sebagai Ari. Halo, aku Aska, berperan menjadi Aska. Aku Yoriko Angeline, aku berperan sebagai Ara. Halo, aku Anabel Fisinas, berperan sebagai Bebi. Halo, aku Michelle Wanja, aku berperan sebagai Alika. Tahir, berperan sebagai apa? Saya, Pantrika Fendi, berperan sebagai Surya Samputra. Gak ingat apa, sebenarnya? Nah, jadi hari ini kita kedatangan, senang banget nih, kedatangan pemain After Matthew. Dan ini filmnya, tayangnya nanti Januari. Karena kita gak boleh kasih tau dulu. Karena kita belum boleh bocorin apa-apa, sekarang kita mau ajak main games dulu nih. Tapi hari ini, kita sebenarnya punya tujuan. Hari ini kita akan melihat tayang perdana, Ari Irham dan Yoriko menyanyikan soundtracknya After Matthew. Dan ini, tungguin pokoknya. Gimana bakar orang yang lain kayaknya? Kita mau main Chubby Bunny X Five Question. Oke. Jadi ceritanya nih, ini aku udah siapin marshmallow, udah pada tau kan Chubby Bunny kan? Halo. Semuanya selalu di depan. Dua. Ini marshmallow-nya ini kecil, jadi kalau bisa sih makannya sekali dua ya. Oke. Misalnya satu pertanyaan pertama, makan semuanya, semuanya ngobong bareng-bareng Chubby Bunny. Abis itu nanti aku sama Raffi bakal ngasih pertanyaan cepat tapi random. Oke. Gitu ya. Semuanya ambil? Dua, dua, dua. Tunggu, makan dulu semuanya. Makan semuanya dulu. Makan hibunya. Jangan hibunya. Jangan hibunya. Sama-sama. Diga, dua, satu. Cari bantai. Dengeng. Eh. Disakitin atau nyakitin? Disakitin. Kenapa? Kenapa? Nyakitin tentu gak baik. Wey. Ini masih gampang. Lagi. Lagi. Ambil lagi. Kalo dimasuk semua langsung Chubby Bunny gitu ya. Udah masuk semua? Satu, dua, tiga. Chubby Bunny. Gendut atau jerawatan? Yuriko. Gendut. Kenapa? Karena kalo gendut bisa olahraga bisa kurus. Kalo jerawatan keliatan dengan orang banyak susah ngilanginnya. Nge-jurik. Oh. Ini bisa, bisa facial. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Luh. Lu nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Ambil satu lagi. Ambil lagi. Aduh. Mau mau mau. ada yang kecil? iya bau ketek atau bau mulut? ketek efendi kenapa? kalau bau mulut? belum mas, belum susah juga? belum, belum ambil lagi alir atau gak punya pacang? alir alir atau gak punya pacang? kenapa? enak? enak? gak punya pacang? sekarang dong ambil lagi satu yang bawah ada putih sih lari dari mantan atau lari dari kenyataan? Michelle lari dari mantan kenapa lari dari mantan? kenapa? sudah pernah lari dari mantan sudah pernah? enak ya? enaknya mantan enaknya berkenyataan enaknya berkenyataan makan lagi! lamin upilan atau ingusan? apa? kenapa ingusan? bisa dibersihin kalau upil? ya bisa juga oh kalau ingus gini enggak, kalau ingus gini kalau upil gini ambil lagi ya ngira buang aja jangan, jangan dong belum semuanya dikasih pertanyaan nih sampai yang bapak bertahan paling lama berarti dia yang menang ya ok makan temen atau makan jengol? makan jengol makan temen atau makan jengol? kenapa? makan temen udah pernah makan jengol lu? udah pernah? makan temen akhirnya baik banget gak pernah makan lagi makan lagi siapa yang ngira enggak tangan aja buang yang paling bertahan lama dia yang menang ini lucu-lucu kan pemain film dari Afri Mati makanya selopo nih bulan januari 3, 2, 1 cari bagi enggak bawa hape atau enggak bawa dopet Aska? enggak bawa dopet kenapa? kan ada bisa lewat hape kalau tanpa sang bener juga ya makan lagi udah ada nyara belum? cari bagi misal atau yuriko? ah misal atau yuriko? misal atau yuriko? iya kenapa gue? gue enggak gue enggak gue, gue harus inginkan ngapain bener 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 siapa bener? oh ceritanya bener ini ceritanya eh kami kan ini juga maskan awasnya ces awasnya ces ceritanya Coba lihat yang kamera, coba diturusnya bukain satu-satu Siapa yang udah mau puntah nih kira-kira ini? Kenapa nih? Ini kayak pengen puncapsi nih Jadi, memang salah lintunya kalau dilihat nih Oke, lagi makan lagi Oke, coba Nggak ada puntah-puntah nggak paham nih, makan lagi Iya, enak Kalau liwanya ada lagi 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 3, 2, 1 Canggir kering Sakit gigi atau panuan? Iya, betul Sakit gigi atau panuan? Sakit gigi Kenapa sakit gigi? Karena panuan jorong Hehehe Jernyanycy Jiesen Joblo atau boket? Joblo atau bokek? Bokek Bukan bokek, joblo atau bokek? Joblo atau bokek? Joblo atau boke? Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Gak malah dimakan Ayo Gak malah dimakan Itu karena plastik Itu karena plastik dari belakang Kalau mau nyerah Alhamdulillah Oke yang lain jangan dibuang dulu Ngomong dulu kenapa harus nonton Astral Matthew Karena ada aku Kenapa harus nonton Astral Matthew Kayaknya ngomong hebat Oh Kayaknya bener-bener ngomong hebat Masya kenapa harus nonton film Astral Matthew Yang panjang dulu namanya Cepet tangkap Gak ngomong Gak ngomong apa sih Gak ngomong Irico-Irico kenapa harus nonton film Astral Matthew Gak ngomong filmnya keren Filmnya keren Gak ngomong Selamat datang buat teman-teman dari After Matthew Ah, ini sesuai jadinya kita hari ini After Matthew akan membahas soundtracknya yang dinyadikan oleh Arielham dan Yuriko Lagunya, lagunya Yang dipain Kopen? Bertiga, bertiga Siapa aja? Ada Bianca Dimas juga Oke, jadi lagunya judulnya apa? Tentang apa? Judulnya After Matthew, lagu ini emang diciptainnya tuh khusus buat film Lagu ini tuh sebenernya diciptain oleh ARA di film itu Dan ARA nyiptain lagunya itu buat ibunya almarhum Nah, terus di akhir film, lagu itu dinyanyikan lagi sama Ari Tapi Ari nyanyiin lagu itu buat ARA Nah, loh Nah, jadi satu lagu dibikin satu lagu, liriknya sama, dibikin dua perspektif gitu Jadi waktu nulis lagu tuh liriknya bener-bener kayak bolak-balik, bolak-balik gitu Tapi seru ya? Seru banget Seru banget Nah, buat Yuriko Yuriko sama Ariran, lu manfaat nyanyi berdua gini Baper gak? Baper gak? Yang bikin baper sih lagunya Liriknya Liriknya bikin baper Karena dari liriknya tuh juga gak keliatan kalo itu buat si ibunya banget gitu Jadi orang pasti bakal mikir, ah lagunya untuk si Ari-nya gitu Padahal sebenernya untuk ibunya Tapi juga kalo misalnya dinyanyiin buat Ari-nya juga masuk juga lagunya gitu Ya, sebenernya aku juga gak kalo lo bisa nyanyi kali ya Tapi buat kamu gak pasti yang gak Tengoknya lagi Janji live Tengoknya Aku lagi Aku lagi Aku tak mau kamu Tak ada Tengoknya 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 Alasanku hidup bahagia Selamanya kau kan bersamaku Karena kamu Alasanku hidup bahagia